ya teman-teman salam jumpa lagi kali ini saya mau review sepatu dari brand velet ya ini tipenya Aura Cushion nah sepatunya seperti ini temen-temen nah ini seperti ini seperti ini bisa lihat modelnya seperti ini nah ini modelnya ini termasuk saya suka temen ini warnanya merah ada perpaduan warna putihnya juga menurut saya modelnya keren juga ya karena ini juga ada motif-motifnya seperti ini cakep nih modelnya ya motif-motifnya tuh bagus ya nah kita review aja nih dari atas dulu ya nah ini nah ini bahannya temen nih dia pakai bahannya ini dia pakai bahannya mesh nih temen nih bahannya mesh cuma kayak dilapisin kayak polister karet gitu ya semacam karet gitu ya jadi buat ngebungkus tapi ini kelebihannya sepatunya ini aja karena bahannya mesh nggak panas dan ini juga lentur temen itu lentur banget jadi gitu ya jadi kan sepatu kan enak kalau lentur gitu ya nah ini untuk bahannya nah ini juga dari atasnya nah ini bagian sininya juga ini buat kakinya ini juga termasuk tebal ya jadi cukup empuk juga nah terus ini bagian lidahnya ini ada logo veletnya terus ada tuh ada ukurannya nah kebetulan kaki saya ini 41 jadi kalau installnya ini disini tulisannya 26 cm gitu ya 26 cm nah ini untuk bagian oh ya bagian lidahnya ini juga udah ada semacam karet ya jadi ini udah terbaik bagus ya udah buat dipegang gitu ya nah terus kita ke bagian sini lagi nih nah bagian sininya nih temen nih juga ini dibuatnya agak lebih kaku tujuannya juga untuk menjaga engkel ya engkel dan juga melindungi tumit juga bagian-bagian sininya ya nah terus kita masuk ke bagian ini deh kasih tau installnya nah ini installnya seperti ini temen nanti saya kasih lihat gambarnya deh nah ini installnya tuh installnya cukup tebal juga dan bahan atasnya juga dibuat agak ada motifnya juga supaya nggak licin ya ngakiri kaki-nya juga megang terus bagian bawahnya juga ada ininya juga tuh ada model jadi nggak cuma asal bikin install doang ini termasuk bagus sih installnya gitu ya ini bagian installnya nah sekarang kan terus turun-turun ke bagian bawahnya bagian outsole-nya ya bagian outsole-nya nih bagian sini nih udah termasuk empuk nih temen nih empuk nih tuh ya empuk nah terus kita muter ke sini terus ke sini nah ini ada tulisan kasian teh juga nah ini bagian sini juga maaf temen ini kelewat nih bagian sini ada ada logo velet ya ini ada tulisan bintang lima ada gambar bintang lima terus ini ada tulisan velet gitu ya nah ini terus kita turun ke bagian bawah nih bagian bawahnya ini bagian bawahnya ini dia pakai teknologi anti slip nah ini yang saya rasakan memang ini pakem banget temen dan pakemnya ini termasuk yang bunyi temen-temen kadang nyari kan sepatunya tuh maunya yang bunyi ya ini bunyi bunyi jadi cip 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 mau dia di lantai keramik lantai kayu atau karpet dia tetap bunyi ini pakem banget enak ini anti-slip bener teknologi anti-slip terus ini bagian sini ini ada tep namanya teknologi TPU stabilizer nih bagian sini dibuatnya kokoh ya ini penting juga bagian sini sepatu kan nih nggak boleh goyang nih bagian sininya jadi cukup sini yang bagian sini yang lentur gitu ya nah ini terus lagi ini ada teknologi juga nih kasihan tehnya nih sini nih bagian sini ada empuk nih temen nih nah ini tujuannya supaya kalau kita loncat-loncat gitu temen jadi ini empuk waktu jatuh tuh tumit kita tuh nggak sakit gitu ya jadi ini namanya teknologi kasihan teh nah seperti itu nah ini juga nih nah ini ada kelebihan juga nih bagian sininya nih temen nih dia modelnya nih nggak terlalu sudut sudut jadi ini termasuk ada dia dibuatnya ada sedikit apa langsung melengkung gitu ya nggak terus sudut tujuannya supaya kalau ke kiri kanan gitu kaki kita tuh nggak nyangkut kadang-kadang kita ngelangkakan bukan ke depan aja kiri kanan nah kalau badminton tuh penting kalau nyangkut ketakutnya bisa engkelnya bisa kecengkok gitu ya bagus nih udah dibuat seperti itu gitu ya nah ini satu lagi kelebihannya nih sepatu setelah saya timbang nih sepatunya enteng ini sepatu saat tim saya timbang yang bagian kanan itu beratnya dapatnya di 281 gram bagian kiri dapatnya di 277 gram jadi untuk ukuran sepatu saya yang 41 itu di bawah 300 gram itu udah termasuk sepatunya ringan gitu jadi sepatu salah satu badminton tuh yang penting juga sepatunya ringan gitu ya jadi ini sepatunya termasuk sepatu yang ringan jadi kesimpulannya ini sepatunya yang saya rasakan nih sepatunya enteng terus juga megang sepatunya terus pakem juga gitu ya kiri kanan enak dan juga ini sepatunya lebih napak nih temen nih kalau pakai sepatu ini kesannya saya merasa sepatunya lebih napak gitu ya biasakan kiri sepatu ada yang merasa agak tinggi kalau ini lebih napak gitu ya berasa langsung napak lebih enak gitu kiri kanan lebih enak gitu ya udah gitu nih harganya juga masih di bawah 500 ribuan jadi ini menurut saya ini saya suka banget modelnya keren dan ini bisa jadi alternatif pilihan juga ya buat temen ya dalam mencari sepatu ini sih saya juga cocok banget nih cocok banget nih suka moden juga saya suka ya keren ya 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 seperti itu aja temennya yang saya bisa bagikan ya mengenai sepatu velet Aura Kasian ini ya semoga infonya bisa bermanfaat buat temen semua bermanfaat ini tolong di subscribe dan di-share videonya ke temen-temen lainnya salam sehat dan tetap selalu semangat sampai jumpa lagi terima kasih